Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 1 Bab 1 Tanggal 11 bulan 9 Hari kedua setelah Hari Raya Chongyang Cuaca Cerah Ceria Hari ini bukan hari raya, bukan hari besar juga bukan hari istimewa Tapi hari paling mujur bagi Siauma aliasi Kuda Binal Hari paling mujur dalam jangka 3 bulan belakangan ini Hari ini Siauma hanya berkelahi 3 kali, 3 babak, tubuhnya hanya kena sekali bacokan golok Luar biasanya adalah sampai saat ini masih belum mabuk Malam telah larut, Siauma masih berjalan tegap dan kuat dengan kedua kakinya Ini kejadian luar biasa, kalau tidak mau dikata keajaiban Bagi orang lain setelah minum arak sebanyak itu, terluka oleh bacokan golok lagi Apa yang dilakukan kecuali telentang di tanah merintih dan meregang jiwa menunggu ajal Bagi ukuran Siauma, bacokan golok itu tidak dirasa berat Padahal kalau bacokan golok itu ditujukan ke batang pohon sebesar paha Pasti pohon itu roboh terpotong jadi dua Coba bayangkan betapa parah luka yang diderita Siauma serangan golok itu tidak cepat Namun pemilik golok itu mehir mebelah seekor lalat yang sedang terbang di udara Malah bukan hanya seekor lalat yang berhasil dipotongnya Jikalau peristiwa ini terjadi tiga bulan kemudian Meski ada tiga atau lima batang golok membacok tubuhnya Siauma dapat merampas satu dua batang Menendang satu dua batang di antaranya Sisanya yang sebatang dengan mudah dia patahkan jadi dua potong Bahwa hari ini si kuda binal hanya terkena satu bacokan golok Bukan lantaran tidak mampu berkelit Tidak bisa menghindar Juga bukan karena dia mabuk Dia terbacok karena ingin merasakan bacokan golok lawan Ingin menikmati bagaimana rasa dan betapa nikmat bacokan golok pengelohau Dari Ngoho Utoan Buncu yang terkenal lihai itu Bacokan itu tentu tidak enak, tidak nikmat Sampai sekarang, bacokan golok di tubuhnya itu masih mengalirkan darah Maklum, baja tajam yang beratnya 43 kati Kalau membacok tubuh orang, orang itu pasti celaka Manusia mana yang mau dibacok golok dengan percuma Tapi Siauma senang, dia gembira Pengelohau yang membacok dirinya malah celentang tak bergerak di tanah Karena saat goloknya membacok Siauma Untuk sementara bocah ini bisa melupakan penderitaan lahir batin Siauma memang sengaja menyiksa diri Supaya dirinya menderita Dengan care apa saja dia ingin melupakan derita batinnya Dia tidak takut mati, tidak takut miskin Biar dunia kiamat Langit ambruk menindih kepalanya juga tidak peduli Akan tetapi derita batin yang satu ini Membuatnya sengsara bulan purnama menyinari jalan rayanan sunyi hening Lampu sudah dipadamkan, penduduk sudah tidur lelap Kecuali Siauma seorang, di jalan raya tidak kelihatan bayangan manusia Dari kejauhan, mencongklang datang sebuah kereta kuda yang besar Kuda gagah dan tegap, kereta megah dan baru Kabin kereta kelihatan bersih mengkilap seperti kaca Tempat duduknya baru dan empuk Enam laki-laki kekar duduk berdesakan di tempat kusir Yang memegang tali kendali mengayun cemeti panjang di tangannya Tar suaranya menggelegar di udara malam nan lelap Bukan saja tidak melihat Seolah-olah Siauma juga tidak mendengar datangnya kereta yang dicongklang cepat di jalan raya Di luar dugaan, kereta besar itu mendadak berhenti tak jauh di depannya Enam laki-laki berpakaian hitam yang duduk di tempat kusir serentak melompat turun merubung sambil melotot Mendelik gusar, gerak-gerik mereka cukup gesit dan cekatan Seorang yang berdiri paling depan bertanya sambil menatap tajam Hi, kau ini Siauma yang suka mengajak orang berkelahi itu Siauma mengangguk Sahutnya, betul, kalau kalian ingin berkelahi, carilah diriku Orang-orang itu mendengu sejek, jelas Siauma dianggap kucing yang sedang mengantuk dan tidak dipandang sebelah mata oleh mereka Katanya, sayang sekali, kedatangan kami bukan untuk berkelahi dengan kau Oh, bukan untuk berkelahi Siauma menegas Kami harap kau mau ikut kami sebentar, kata salah seorang Siauma menghela nafas, kelihatannya dia amat kecewa Enam orang itu juga bersikap kecewa Seorang yang berdiri di kanan mengeluarkan selembar kain hitam Katanya, kau tahu kami bukan orang-orang yang takut berkelahi Soalnya majikan ingin bertemu dengan kau Tugas kami membawamu pulang dalam keadaan segar bugar Jikalau lenganmu putus atau pahamu buntung Majikan kami tentu kurang senang Siapa majikan? Kalian tanya Siauma setelah berhadapan Tentu kau tahu siapa beliau Sahut seorang laki-laki Kain hitam ini untuk apa? Tanya Siauma Kain hitam untuk menutup mata Menutup mata siapa? Tanya Siauma pula Sudah tentu menutup matamu Supaya aku tidak tahu kemana kalian membawaku Agaknya kau sudah pintar Kalau aku tidak mau ikut orang-orang itu menyeringai bersama Seorang di antaranya membalik tubuh Tinjunya menggenjot sebuah balok batu peranti mengikat kendali kuda di pinggir jalan Duk balok batu sebesar paha itu dipukulnya patah menjadi dua Wah, hebat, Lihai sekali Teriak Siauma laki-laki itu mengelus tinjunya Katanya congkak Kalau kau tahu betapa Lihai tinjuku Maka ikutlah kami pulang Tanganmu tidak sakit Tanya Siauma sikapnya amat perihatin Sehingga laki-laki itu lebih bangga Seorang laki-laki lain mendadak mendekam Kaki pun menyapu Balok batu yang terpendam hampir dua kaki itu seperti dicabut dan dilempar begitu saja oleh kakinya yang menyapu dengan kuat Siauma lebih kaget Teriaknya Kakimu tidak sakit laki-laki itu berkata Kalau kau tidak mau ikut kami Kalau kaki tangan tidak patah Tubuhmu akan babak belur Bagus sekali Seru Siauma apa maksudnya Bagus sekali Tanya laki-laki itu Maksudnya Sekarang aku akan ajak kalian berkelahi Sahut Siauma baru saja mulut bicara Tinjunya lantas menggenjot hancur hidung seorang Sekali tampar pula dia bikin telinga seorang menjadi tuli Begitu sikutnya menyodok Lima tulang rusuk orang di belakangnya patah Sekali kaki menendang Seorang dibuatnya mencelat ke udara Seorang lagi selangkangannya kena sepak Kontan dia menungging sambil mendekap anunya Air mata, liur dan keringat dingin bertetesan Tubuhnya basah kuyuk Selananya pun basah dan bau pesing Lima dari enam orang roboh tak berkutik hanya dalam segeberak Tinggal seorang saja yang berdiri di hadapannya Tubuh orang ini pun basah oleh keringat dingin Siauma memandangnya kalem Katanya Sekarang kalian masih ingin memaksa aku ikut kalian laki-laki yang masih utuh ini Kami segera geleng kepala, geleng sekuatnya dan tidak berhenti kalau Siauma tidak segera bersuara lagi Bagus sekali Ucap Siauma laki-laki itu tak berani bersuara Kenapa tidak kau tanya apa maksud bagus sekali aku Siaujin, kau tidak berani bertanya laki-laki itu manggut-manggut, manggut-manggut ketakutan Siauma menarik muka, meta pun melotot, katanya Tidak berani tanya, kalau tidak tanya aku hajar kau Laki-laki itu mengeraskan kepala, mulutnya tergagap, bibir gemetar Apa maksudnya bagus sekali Siauma tertawa lebar Katanya riang, maksudnya aku mau ikut kalian Segera ia ulur tangan membuka pintu siap naik kereta Namun mendadak ia berpaling, bawa kemari, laki-laki itu berjingkrak kaget Serunya, apa, bawa apa bawa kain hitam itu kemari, untuk menutup mataku Tersipu laki-laki itu menutup matanya dengan kain hitam Bukan menutup matamu, menutup mataku Seru Siauma laki-laki itu mengawasinya terbelalat, bingung tidak mengerti Apakah laki-laki ini edan atau sinting, sedang mabuk atau mengigau? Siauma tidak sabar, di arbut kain hitam itu menutup matu sendiri Lalu melompat ke kabin kereta dan duduk di atas sofa yang empuk Sambil menghela nafas lega, katanya, menutup matu dengan kain hitam Ternyata lebih nyaman lagi nikmat, Siauma tidak bila, juga tidak mabuk Kalau seorang memaksa dia melakukan sesuatu yang tak ingin dia lakukan Umpama menusuk bolong delapan lubang di badannya pun akan ditolaknya dengan tegas Selama hidup, dia senang melakukan apa yang ingin dia lakukan Relah melakukan, tidak mau dipaksa Kalau dia mau naik kereta mewah ini, karena dia beranggapan, persoalan yang sedang dihadapinya bukan saja misterius, juga menarik hatinya Sekarang upama ada orang berani melarang dia pergi, tidak boleh naik kereta, orang itu tentu dihajarnya juga Waktu kereta bergerak, Siauma sudah mengeros dalam kereta yang lebar dan empuk itu, begitu lelap dia tidur seperti babi layaknya Bila sudah sampai tujuan baru kau bangunkan aku, siapa menggangguku di tengah jalan, kepalanya akan ku gencet biar remuk Tiada orang berani mengganggu tidurnya, maka dikala dia terjaga, kereta sudah berhenti di sebuah pekarangan yang besar Siauma bukan laki-laki kampungan yang belum pernah melihat keramaian, bukan orang yang tidak luas Pergaulannya, tapi seingatnya, selama hidup ini, belum pernah ada melihat tempat seindah, megah seperti ini Dia kira dirinya berada di kahyangan Tapi enam laki-laki itu membuka pintu, lalu berdiri berjajar di depan pintu menyambut dia turun dari kereta Siauma berkata, perlu tidak kain hitam ini menutup mataku lagi Enam orang itu saling pandang tanpa berani buka suara Tanpa menunggu jawaban, Siauma menutup matanya lagi dengan kain hitam itu Karena dia merasa ker ini lebih mengejutkan, lebih misterius rasanya, malah diliputi hayalan Pernah Siauma mendengar dongeng, di zaman dulu ada sementara putri raja atau pembesar yang romantis Suka menculik pemuda gagah ganteng di tengah malam buta rata di tengah keraton, untuk menghibur dirinya Siauma tidak terhitung laki-laki tampan, tapi dia masih muda lagi gagah, perkasa dan pemberani, apalagi wajahnya tidak jelek Seorang mengulur sebatang tongkat ke tangannya lalu diseret ke depan, seperti orang buta saja dia ikut mereka beranjak ke depan Naik turun, belak-belok, entah berapa jauh mereka berjalan, akhirnya memasuki sebuah rumah yang penuh bau harum Sukar Siauma memberdakan bau harum itu, namun dia yakin bau harum semacam ini belum pernah dia menciumnya selama hidup Cuma satu harapannya, bila kain yang menutup matanya ditanggalkan, dia bisa melihat dan berhadapan dengan seorang cewek ayu yang belum pernah dilihatnya selama ini Di saat pikiran melayang hati gembira itulah, mendadak dua jalur angin tajam datang dari depan dan belakang menusuk ke arah dirinya Betapa cepat serangan ini, belum pernah dia menghadapinya sejak kecil Siauma suka berkelahi Kalau sehari tidak berkelahi, badan terasa pegalinu malah Terutama tiga bulan belakangan ini, rekor berkelahinya boleh dikata lebih banyak 300 kali lipat dibanding jago berkelahi selama hidupnya Dalam hal minum arak Siauma juga tidak terlalu rewel, arak apa saja, motai boleh, ciu yak ceng juga baik, anggur atau arak juga tidak jadi soal Sampai pun tuak atau legen yang murah harganya juga dapat menghidur dirinya Demikian pula dalam berkelahi Kalau hati sedang risau, bila ada orang menantang dan mengajaknya berkelahi, peduli siapa lawannya juga pasti dihadapinya Umpama lawannya anak raja juga akan dihajar lebih dahulu, perkara belakangan, umpama bukan tandingan lawan, meski adu jiwa juga akan dihadapinya dengan gagah berani Jago-jago kosan pernah dia hadapi, jarang ada tokoh besar, pendekar atau penjahat manapun yang bisa menandingi dirinya, punya pengalaman berkelahi seperti dirinya Hanya mendengar sambaran angin tajam, Siauma tahu dua orang yang membokong dirinya adalah jago kosan kelas wahid, di kalangan kangau, jurus serangan yang dilakukan bukan saja cepat lagi telak, juga keji dan telengas Walau dah menderita, tersiksa lahir batin, begitu besar rasa deritanya sehingga kalau bisa dilancarkan ingin menghajar diri sendiri 300 kali tempelengan Tapi dia belum ingin mati, apalagi mati secara konyol Siauma masih ingin hidup, masih ingin melihat orang-orang yang amat diarindukan, tapi juga orang yang membuatnya menderita dan tersiksa selama hidup Cewek ayu yang dingin, romantis tapi tega Kenapa laki-laki sering menderita lantaran cewek yang dipujanya? Kenapa dia menderita karena cewek yang mestinya tidak pantas diarindukan, tidak setimpal jadi bininya hingga dia harus tersiksa lahir batin angin tajam Dua ujung senjata runcing yang menderu di udara itu mengancam pinggang dan ulu hatinya Serangan yang mematikan dengan senjata yang mematikan pula Mendadak Siauma menggembor, meraung seperti singa jantan yang mengamuk, di tengah raung kemurkaan itulah tubuhnya melejit ke udara Bukan menghindari serangan dari belakang, senjata tajam yang dingin itu bukan menusup pantatnya Pantat bukan sasaran yang mematikan, hal ini dia tidak pedulikan Tapi dia meluputkan diri dari serangan depan yang mengancam ulu hati, begitu tinjunya bekerja dengan telak dia menghajar muka orang Siauma tidak melihat jelas sasaran mana yang kena di muka lawan, hakikatnya dia tidak sempat menarik kain hitam Yang menutup matanya Tapi telinganya bekerja secara normal, suara tulang retak terpukul tinjunya, dia mendengar jelas sekali Suara retak tulang karena kena jotosan jelas kurang menyenangkan kalau tidak mau dikata cukup menjiriskan Tapi suara itu justru mengembirakan Siauma, dia paling benci terhadap manusia rendah yang membokong, orang yang membunuh lawan secara gelap Padahal pantat kanannya tertusuk senjata lawan, tulang pantatnya seperti hampir patah oleh tusukan itu, sakitnya juga luar biasa, tapi Siauma tidak peduli Begitu membalik tubuh, tinjunya juga terayun ke belakang dan telak memukul wajah pembokongnya, pukulannya jelas tidak enteng Pembokongnya ini adalah dua jago kosan yang sudah banyak pengalaman dan berkepandaian tinggi, namun mereka terpesona dan bergidik menghadapi perlawanan Siauma yang luar biasa ini Bukan terpukul semaput, tapi terpesona karena kaget dan kagum Belum pernah mereka lihat atau menghadapi adu jiwa seperti yang dilakukan Siauma, mendengar juga belum pernah, umpama pernah dengar juga pasti tidak percaya Oleh karena itu, bila Siauma meraung untuk kedua kalinya, kedua orang ini segera angkat langkah seribu, lebih cepat mereka melarikan diri dibanding dua ekor kelinci yang kena panah Siauma mendengar lambayan pakaian mereka di saat menerobos keluar jendela, tapi dia tidak mengejar Dia sedang tertawa besar Luka tusuk pedang kembali menghias tubuhnya, walau luka dipantaknya cukup dalam, tapi dia masih tertawa dengan riang gembira Kain hitam yang menutup matanya belum dia tanggalkan, Siauma tidak tahu apakah dalam rumah ada orang lain yang mengintai dirinya dan siap membokong lagi Dia tidak peduli, sedikit pun tidak peduli Bila dia ingin tertawa, dia akan tertawa bebas Seorang kalau ingin tertawa tapi tidak bisa tertawa lalu apa makna hidupnya ini Kini Siauma berada di sebuah gedung yang mewah perabotnya, dikala matanya masih tertutup kain hitam Hakikatnya tidak pernah terpikir dalam benak Siauma bahwa rumah ini sedemikian besar lagi mendereng Kini dia sudah menarik kain hitam yang menutup matanya Dia tidak melihat bayangan seorang pun Cewek paling ayu atau perempuan paling jelek tiada seorang pun yang kelihatan Sepi lengang, angin menghembus sepoi dari jendela, membawa bau harum semerbak Dari jendela besar di sebelah kanan itulah dua orang pembokong dirinya tadi melarikan diri Di luar malam pekat, tak terdengar suara manusia Siauma berduduk Karena tidak mengejar kedua orang pembokong dirinya Dia pun tidak ingin lari atau menyikir dari tempat itu Namun dia memilih sebuah kursi besar yang paling empuk dan enak lalu duduk dengan santai Siapakah majikan orang-orang baju hitam itu? Kenapa mengundang dirinya kemari dengan care yang luar biasa? Kenapa ada pembokong dirinya? Setelah gagal usaha pertama, apakah akan dilanjutkan usaha kedua? Dengan care keji apapula mereka akan membokong dirinya? Semua hal ini tidak pernah Siauma risaukan Karena itu ada sementara orang bilang Siauma lebih suka menggerakkan tinju daripada menggunakan otaknya Peduli apa aksi selanjutnya dari majikan yang terselubung dalam persoalan ini Cepat atau lambat pasti akan keluar, akan mengunjukkan diri Kalau tinggal menunggu saatnya saja Kenapa Siauma harus merisaukan hal ini? Lebih baik duduk di kursi empuk melepas lelah dengan santai? Bukankah care ini lebih melegakan? Satu hal yang harus disesalkan adalah Walau kursi itu empuk dan nyaman Tapi pantatnya amat nyeri dan sakit Tusukan pedang pembokong tadi sebetulnya memang tidak enteng Di saat dia celingukan mencari arak di rumah besar itu Di luar berkumandang percakapan orang ada dua pintu di rumah besar ini Di depan dan di belakang Suara percakapan berkumandang di balik pintu belakang itu Suara percakapan perempuan Dari suaranya yang merdu dapat dipastikan Yang bicara adalah cewek-cewek jelita Dalam almari kecil di pojok rumah itu ada arak Berbagai macam jenis arak ada disimpan di sana Tapi kuanjurkan jangan kau minum Sebuah suara berkumandang di luar sana Kenapa si yaumah bertanya? Karena setiap botol arak yang tersedia dicampur racun Setiap arak bercampur jenis racun yang berbeda pula Tanpa bicara si yaumah berdiri lalu menghampiri amari di pojok sana Serta membukanya Dia ambil satu botol Membuka tutup lalu menenggaknya penuh nikmat Lekas sekali Satu botol arak berpindah ke dalam perutnya Bukan saja tidak khawatir Apakah dalam arak betul mengandung racun Bagaimana rasa arak itu pun tidak dia rasakan sama sekali Seorang menghela nafas di belakang pintu Arak sebagus itu Diminum dengan kera demikian Sungguh mirip kura-kura melalap padi Rangsung berguna disiasiakan Bukan kura-kura makan padi Lebih tepat kalau dikata bulus makan nasi Si yaumah mengoreksi istilah yang diucapkan orang Cewek di luar cekikikan Tawanya semerdu kelintingan Ternyata kau bukan kura-kura Kau lebih tepat Seekor bulus si yaumah juga tertawa Bahwasannya dia sendiri tidak bisa membedakan Dimana perbedaan kura-kura dan bulus Entah kenapa tiba-tiba dia merasa tertarik pada cewek di luar itu Setelah bertemu dengan cewek yang menarik Kalau tidak minum arak Tak ubahnya seperti seorang yang bermain catur sendiri Maka dia mengeluarkan lagi sebotol arak Tapi kali ini dia minum jauh lebih lambat Cewek di belakang pintu itu berkata lagi Di atas pintu ada lubang Aku sedang mandi di sini Kalau kau sudah mabuk Jangan kau mengintipnya Si yaumah segera meletakkan botol arak di atas meja Lekas sekali dia sudah menemukan lubang di atas pintu Laki-laki mana yang tidak menjadi gatal Bila mendengar cewek sedang mandi Padahal ada lubang yang bisa digunakan untuk mengintip Umpama tidak berhasil menemukan lubang Juga akan berusaha membuat lubang Umpama harus menumbuk Dinding dengan kepala sampai jebol juga akan dilakukan dengan senang hati Waktu si yaumah mengintip dengan sebelah matanya Hanya sekali pandang Jantungnya hampir saja melonjak keluar Detak jantungnya mirip kereta api yang memburu waktu Di ruang belakang itu bukan hanya seorang cewek lagi mandi Tapi ada delapan gadis jelita sedang mandi Delapan cewek ayu dan muda dengan tubuh montok kenyal sedang berendam di dalam sebuah bak mandi yang besar Dengan air yang mengebul hangat Air manjernih Kesudut manapun menyembunyikan diri juga takkan bisa menutupi tubuh yang kelihatan mulus putih lagi menggiurkan Hanya satu gadis terkecuali Gadis ini tidak lebih ayu dibanding tujuh cewek yang lain Tapi si yaumah justru tertarik pada gadis yang satu ini Meski dia tidak bisa melihat apa-apa Jangan kata paha Lengan pun tidak kelihatan Gadis ini mandi sambil mengenakan jubah panjang warna hitam Yang kelihatan hanya lehernya yang panjang, putih dan mulus Kini mati si yaumah sedang mengawasi lehernya yang mulus itu Karena tidak kelihatan, rasanya jadi lebih misterius Makin misterius makin merangsang Makin merangsang lebih ingin melihatnya Laki-laki mana di dunia ini yang tidak punya perasaan demikian terhadap perempuan Gadis yang mandi paka jubah terdengar menghela nafas Katanya, kalau kau ingin mengintip Aku memang tak bisa melarang Tapi jangan kau menerobos kemari Pintu itu tidak dikunci juga tidak dipalang Asal kau dorong pasti terbuka Si yaumah tidak perlu mendorongnya Sekuat tenaga dia menerjang masuk Pintu menjeplak terbuka dengan mudah Liur, si yaumah langsung terjun ke dalam bak mandi Mandi bersama delapan cewek ayu dalam satu bak yang sama Yakin bukan setiap laki-laki bisa melakukan Cewek-cewek itu tidak menjeret kaget atau menyingkir malu Mereka juga tidak bersikap takut atau marah Kejadian seperti ini seolah-olah sudah seringkali mereka alami Namun ada juga yang memprotes Kau laki-laki kotor dan bau begini Kenapa ikut mandi di sini? Justru karena aku bau dan kotor Maka aku harus mandi Si yaumah memang pandai bicara Kalau kalian bisa mandi di sini Selayaknya aku pun boleh mandi di sini Kalau mau mandi kenapa tidak kau copot pakaianmu Kalau dia boleh mandi berpakaian Kenapa aku tidak boleh gadis mandi berpakaian geleng kepala? Katanya setelah menghela nafas Melihat keadaanmu memang pantas kau mandi Tapi seharusnya kau mencopot dulu sepatumu Si yaumah berkata Kenapa harus sepatu? Sepatu dicuci sekalian Bukankah lebih leluasa gadis yang mandi pakai baju mengawasinya? Katanya dengan menyengir getir Tugas yang orang lain minta kau kerjakan Kau justru menolaknya Kalau kau tidak disuruh melakukan Kau justru berbuat tidak keruan Apakah kau orang normal? Siapa bilang aku tidak normal Sahut si yaumah tertawa lebar Gadis yang mandi pakai baju mengedipkan mata Katanya, peduli kau ini normal atau tidak? Air yang sudah kita pakai untuk mandi Jangan kau meminumnya Baiklah, aku pasti takkan mencicipinya Kotoran anjing kau pun tak boleh memakannya Baik, aku pasti tidak makan Gadis itu tertawa cekikikan Katanya, agaknya kau tidak bodoh Semula aku kira kau ini seekor keledai dungu Siapa bilang aku keledai dungu? Aku adalah serigala yang lagi birahi 100% laki-laki yang ketagihan seks Lalu dia berlagak sebagai laki-laki hidung belang Bila berhadapan dengan cewek merangsang Gadis yang mandi pakai baju seketika mengunjuk sikap takut Lalu bersembunyi di belakang seorang gadis yang semula berada di sampingnya Tanyanya, bagaimana cewek ini menurut pandanganmu bagus sekali? Sahut siaumah gadis ini memang ayu lagi montok Serba bagus Senyumannya pun manis merangsang Tubuh semampai dan padat dengan paha yang jenjang mulus Gadis yang mandi dengan berpakaian menghela nafas lega Katanya, dia bernama Hiyang-Hiyang Kalau kau mau, bolehku suruh dia menemani kau Aku tidak mau Sahut siaumah gadis yang pakai baju berkata pula Tahun ini dia berusia 16 Badannya benar-benar harum sesuai namanya Aku tahu Sahut siaumah kau masih tidak mau Gadis yang mandi pakai baju tertawa cekikikan Katanya, ternyata kau bukan laki-laki hidung belang Siapa bilang? Aku laki-laki matuk keranjang tulen Gadis yang mandi berpakaian mulai tegang Serunya, apa kau ingin memilih yang lain ya? Aku ingin yang lain Siapa yang kau pilih? Boleh kau pilih satu di antara cewek-cewek yang ada di sini Satupun aku tidak mau Satu tidak mau Pilih dua atau tiga juga boleh Mereka tiada yang menarik seleraku Lo, memangnya siapa yang kau pilih? Aku memilih kau Sahut siaumah Habis bicara mendadak dia melompat maju Gadis yang mandi pakai baju melompat mundur Sambil mendorong hiang-hiang ke dalam pelukan siaumah Selincah tupai dia melompat keluar dari bak mandi Seorang gadis telanjang bulat dengan tubuh padat montok lagi merangsang berada dalam pelukan Jarang ada laki-laki yang tidak tergoda hatinya Tapi siaumah tidak ambil perhatian, sedikit pun tidak tergoda hatinya Dia dorong hiang-hiang ke pinggir lalu melompat naik keluar bak mandi Gadis yang mandi pakai baju berlari mengitari bak mandi Serunya dengan napas tersengal Mereka adalah nona-nona cilik Aku sudah nenek-nenek Kenapa kau justru mengejar aku? Siaumah berkata Aku justru tertarik pada nenek seperti dirimu Sudah tentu gadis sayu yang mandi mengenakan pakaian ini bukan nenek-nenek Usia memang lebih tua sedikit dibanding gadis yang lain Tapi dia memang kelihatan lebih matang, lebih padat dan menggiurkan Letak daya tariknya mungkin karena dia mengenakan pakaian Dia lari di depan, siaumah mengejar di belakang Gadis itu lari dengan cepat, siaumah mengejar tanpa gugup Karena dia tahu gadis ini takkan lolos dari tangannya Kenyataan gadis itu memang tidak mampu melarikan diri Di belakang masih ada sebuah pintu Baru saja dia menerobos ke dalik pintu Siaumah sudah berhasil menjangkaunya Kebetulan di balik pintu ada sebuah ranjang Ranjang yang besar dan lebar Begitu dia roboh, siaumah kebetulan menindih di atas badannya Mereka bertumpang tindih di atas ranjang Gadis itu megap-megap Napasnya seperti hampir putus Dengan kencang dia pegang tangan siaumah Katanya, tunggu dulu, tunggu sebentar Siaumah sengaja menyeringai sambil menunjukkan taring giginya Katanya, masih tunggu apalagi tangannya yang nakal terus bergerak Sekuat tenaga gadis itu mendorong tubuhnya Umpama betul kau sudah kepingin Sedikitnya kita bicara dulu secara santai Ngobrol dengan romantis Dalam keadaan seperti ini Aku tidak mau ngobrol Apa kau tidak ingin tahu Kenapa aku mencari dan mengundangmu Kemari sekarang tidak perlu tahu Walau sekuat tenaga dia mendorong Tapi dekapan lengan siaumah betul-betul sekeras tanggem Gadis itu tak kuat melawan Mendadak tangannya seperti luluh, tubuhnya lunglai Dia tidak mendorong lagi Waktu mandi dia kelihatan seperti tamu yang hendak keluar pintu Pergi ke tempat yang jauh Mengenakan pakaian yang rapi dan molek Sekarang dia pun seperti sedang mandi Dengan ujung hidungnya Siaumah menahan ujung hidung seng gadis Matanya menatap tajam Desisnya kalem Kau menyerah tidak gadis itu masih megap-megap Sekuatnya dia menggigit bibir Sahutnya tidak mau menyerah Kalau menyerah akan kuampuni kau Tapi gadis itu menggeleng kepala Serunya, aku tidak mau menyerah Kau bisa berbuat apa terhadapku Dalam keadaan seperti itu Apa yang bisa dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan Silakan menerkanya Terima kasih telah menyerah